Hang Bukong Jilid 14. Dan bagaimana setelah kau tahu sekarang jengek loh isian. Di luar sana masih gaduh, segera Yei Emong Hang berteriak, Chin Lo Ji, lekas membawa para saudara kita mengundurkan diri keluar perkampungan, Hang Tun Sem Yeu berada di sini. Belum lenyap suaranya Chin Luan Ih telah melompat ke depan pintu, serunya kaget, ah, kiranya betul ketiga Tai Hiap berada di sini, tak terduga kungfu yang kami latih selama berpuluh tahun ini tetap tidak mampu menahan sekali terkam dari udara oleh loh Tai Hiap. Di bawah hujan lebat sana mendada ada orang berteriak, huh, Hang Tun Sem Yeu apa segala? Jauh-jauh kita sudah datang kemari, masa selalu satu patah kata ini saja kita lantas mundur dengan tangan hampa. Pada saat yang sama serentak belasan bayangan orang lantas menerjang maju. Mendadak Chin Luan Ih membalik tubuh dan membentak, siapa itu yang bicara? Segera seorang leleki pendek kecil dengan sinar metu, tajam tampil ke muka, seorang di sebelah kiri juga menjengek, hektometer, menyuruh kawan sendiri pergi, sedikitnya kau perlu diberi sedikit sang lu? Betul tidak, kawan-kawan? Belasan orang sama mengiyakan. Ah, kiranya kedua pak cacu, ucap Yei Emong Hang dengan tertawa sambil mendekati kedua orang itu. Katakan saja terus terang, sesungguhnya apa yang kalian minta? Orang yang di sebelah kiri menjawab, dari jauh kami datang kemari, adalah layak bila mana kami minta bagian, sebagai orang tua tentu juga harus memikirkan nasib para saudara kami yang sudah lelah ini. Baik, terimalah ini seru Yei Emong Hang sambil tertawa, berbareng kedua tangannya menyodok ke depan. Terdengarlah suara belang-belang dua kali, kontan kedua pebersaudara menjerit dan tumpah darah serta terguling ke bawah undakan sana. Nah, siapa lagi yang minta bagian rezeki jengek Yei Emong Hang kemudian? Seketika kawanan bandit sana bungkam, hanya suara hujan saja yang terdengar, belasan orang itu sama berdiri diam, bernafas saja tidak berani terlampau keras. Enyah bentak Yei Emong Hang, buru-buru belasan orang itu ngacir keluar. Hang Ih Siang Pian lantas memberi hormat dan mohon diri. Sudah lama kita berkenalan, kalian ternyata belum lagi melupakan kami, meski sekarang kami sedang menghadapi urusan gawat, tapi bila mana kalian perlu bantuan sedikit banyak masih dapat kuberikan, kata Lam Kiong Siang Ju. Ah, Cheng Chu tidak menghukum kami saja sudah membuat kami berterima kasih, mana kami berani mengharapkan urusan lain, jawab Yei Emong Hang. Jika demikian, karena kami masih ada urusan, biarlah kita sudah sampai di sini, kata Siang Ju sambil memberi tanda mengantar tamu. Yei Emong Hang dan Chin Luan Im memberi hormat. Selagi mereka hendak melangkah pergi, mendadak Loh Ih Siang berkata, nanti dulu, ingin ku tanya sedikit. Ketika kalian datang tadi, tentu kalian telah bertemu dengan anak murid Tiam Jong di depan sana? Ya, anak murid Tiam Jong sudah terluka lebih separuh, kecuali Tiam Jong Yan dan Tian Go berdua, yang masih sanggup bertempur tidak seberapa orang lagi. Habis menutur, kedua orang itu lantas mohon diri dan angkat kaki. Setelah berada di tengah ruangan, Loh Ih Sian berkata, jika kepungan kawanan penyaturan sudah menipis, kenapa kesempatan ini tidak digunakan Toh Ako untuk mengangkat peti-peti ini keluar? Lam Kiyong Siang Ju tersenyum pedih, para utusan Cusin itu sudah datang satu kali, tapi mereka tidak menjelaskan tempat penyerahan harta benda ini, umpama peti ini kita angkut keluar, lalu harus diantar kemana? Loh Ih Sian tercengang, mendadak ia menengadah dan bergelak tertawa, haha, di mana dan kapampun, betapa banyak penyaturan di sana, memangnya dengan gabungan kita takut takkan mampu menerobosnya? Sembari bicara, serentak ia guncangkan genta emas yang dipegangnya, suara genta yang nyaring berkumandang jauh di tengah hujan lebat. Melihat Lam Kiyong Peng memandangi gentanya dengan terkesima, Loh Ih Sian bertanya, nak, apakah dapat kau dengar di mana letak keajaibannya bunyi genta ini? Lam Kiyong Peng menggeleng dengan tersenyum. Genta emas ini sebenarnya adalah benda pusaka keluarga Lam Kiyong kita, tukas Lam Kiyong Hu Jin, genta ini seluruhnya ada tiga pasang, satu hal aneh mengenai genta emas ini adalah bila salah satu pasang diantaranya berguncang, kedua pasang yang lain juga akan ikut berbunyi. Gejala ini serupa paduan suara alat musik saja. Segera ia mengeluarkan sepasang genta emas dan diberikan kepada Lam Kiyong Peng, sesudah genta itu dipegang, mendadak Loh Ih Sian mengguncangkan gentanya, seketika genta di tangan Lam Kiyong Peng juga ikut berbunyi. Tentu saja Lam Kiyong Peng terheran-heran dunia ini memang penuh keajaiban, banyak urusan yang sukar dijelaskan dengan akal. Ketika kami bertiga masih malang melintang di dunia kangau dahulu, hanya kung fu ibumu yang paling lemah, tutur Lam Kiyong Sian Ju. Kami khawatir suatu tempo ibumu akan menghadapi bahaya, maka ku bagikan genta emas ini kepada mereka masing-masing satu pasang, bila ibumu mengalami bahaya, sekali genta berbunyi, segera kedua pasang genta yang kami pegang ini juga akan mengeluarkan suara dan segera pula kami dapat menyusul ke tempatnya untuk memberi bantuan. Makanya ayahmu telah memberikan nama yang aneh dan juga enak didengar kepada genta yang serupa ini, yaitu H.O.U.H.O. Ngeleng, sambung loh Ih Sian dengan tertawa. Ah, kisah berpuluh tahun yang lalu buat apa mengungkapnya I.A.G., ujar Lam Kiyong Hujin. Anak Peng, apabila kau mau, biarlah sepasang gentaku ini boleh kuberikan padamu, selanjutnya bila berkelana di dunia kangau. Mendadak teringat olehnya putra kesayangan sebentar Riyagi akan menuju ke tempat jauh yang tidak diketahui di mana letaknya, seketika wajahnya yang berseri berubah muram durja. Lam Kiyong Siang Ju menghela nafas pelahan, ya, nak, bolehlahkah simpan saja sepasang gentak ini, ayah ibu tidak dapat memberi benda berharga lain, hendaknya kedua pasang gentak ini dapatkah simpan dengan baik, kelak. Bicara urusan kelak, tanpa terasa ia menjadi sedih dan tidak sanggup meneruskan. Di luar hujan masih lebat, suasana gelap gulita. Memegangi keempat buah gentak emas, Lam Kiyong Hujin juga menunduk diam. Tiba-tiba loh ihsian berkata dan tertawa lantang, haha, jika ayah bundamu sudah menghadiahkan gentanya kepadamu, bila ku simpan gentaku sendiri, bisa jadi akan kau pandang pamanmu ini memang orang kikir. Nak, ambil saja, biar ku berikan sekalian gentaku ini DM. Simpanlah baik-baik, kelak bila ketemukan gadis setimpal, bulehlah kau bagi dia sepasang gentak ini. Dengan hormat Lam Kiyong peng menerima pemberian itu. Apapun juga, hari ini kita dapat berkumpul kembali, hal ini harus kita rayakan, kata Lam Kiyong Hujin. Biarlah ku olah dua-tiga macam hidangan untuk teman minum arak kalian. Dengan hadirnya loh loji dan anak peng di sini, paling tidak perasaanku akan lebih longgar. Ah, masa mesti bikin repot sama ayah sendiri, ujarlah isian. Apa boleh buat, kan semua kaum hamba di sini sudah dilepas, kata Lam Kiyong Hujin. Lalu Lam Kiyong Siang Ju membuka hiatus para lelaki yang terluka karena membela perkampungannya tadi disertai permintaan maaf, kemudian mereka disilakan istirahat di belakang. Selesai mengatur, makanan sederhana pun sudah dihidangkan. Tapi belum lagi tiga cawan arak habis terminum, mendadak loh ih siang berdiri dan membentak, siapa itu di luar. Di tengah kegelapan malam di luar masih hujan lebat, terdengar suara gemersak ramai diundak-undakan. Sekali Lam Kiyong Siang Ju tolak dari jauh, terpentanglah daun pintu, tapi di luar tidak kelihatan sesuatu. Air muka Lam Kiyong Siang Ju dan loh ih mian sama berubah, tiba-tiba angin meniup membawa semacam bau amis yang aneh. Kebetulan Lam Kiyong Hujin datang nih bawakan sepiring ang siobat. Sekilas pandang terlihat dalam kegelapan di luar ada dua titik cahaya, tanpa terasa ia menjerit, hah, ular. Perang piring yang dipegangnya jatuh dan pecah berantakan. Terlihat kedua titik cahaya hijau itu bergoyang-goyang dan semakin dekat. Selagi Lam Kiyong penghendak bertindak, mendadak loh ih siang mencegahnya sambil mendesis, nanti dulu. Sekali ia menyembur, seutas benang perak terpancar ke arah kedua titik cahaya hijau. Di tengah desi rangin yang berbawa mister cium pula bawa rak, kiranya loh ih siang telah menggunakan tenaga dalam untuk menekan arak yang diminumnya. Sehingga terpancur keluar, serupa panah arak, sungguh hebat sekali semprotan panah arak itu, seketika kedua titik cahaya hijau itu padam. Dengan kening bekerenyit Lam Kiyong siang ju berucap, sejak Bansiu San Cheng, perkampungan seribu binatang, terbakar, di dunia persilatan sudah langka ahli yang mahir mengendalikan ular dan binatang liar, kedatangan ular ini sungguh rada aneh. Belum habis terpikir, tiba-tiba bergemas suara musik di kejauhan, segera kedua titik cahaya hijau muncul lagi, bergoyang-goyang mengikuti irama musik dan meninggi ke atas. Berubah air mukalam Kiyong siang ju, diraihnya poci arak di atas meja dan disiramkan ke sana, seutas air mancur lantas tersebar sampai di depan pintu, segera ia jemput pula lentera tembaga dan berjongkok untuk menyulut, bus, api lantas menyala dan berkobar mengikuti jalur arak. Di bawah cahaya api tampaknya di atas unda-undakan luar sana secekor ular hijau sebesar lengan lagi menegak leher dengan lidahnya yang terjulur sembari menyurut mundur. Loh ih siang berteriak kaget dan menyingkir ke pojok. Hah, loh loji juga takut ular ujar Lam Kiyong Hujain dengan tersenyum. Baru sekarang Lam Kiyong pengtau sebabnya kakek bota ini ketakutan terhadapan kawanan setan dari Kuhan GWA dulu, rupanya bukan orangnya yang ditakuti melainkan ular pelaraan mereka. Dengan cepat api yang menyala dari alkohol itu telah paham, suara musik tadi tambah melengking. Cepat Lam Kiyong Hujain juga turun tangan, dua titik cahaya perak menyambar ke depan, cahaya hijau seketika padam, ular pun terguling ke bawah undakan. Mendadak suara musik berubah keras, menyusul lantas terdengar suara harimau meraung, seekor macan kumbang melompat ke atas. Binatang bentak Lam Kiyong peng sambil memapak ke depan. Harimau itu sedang menubruk dari atas, sekali bertelit Lam Kiyong peng mengelak ke samping, menyusul sebelah tangannya lantas menghantam kepala binatang itu. Rak, tanpa ampun kepala macan hancur, darah munerat, kepala binatang buas itu luluh dan binasa. Sekalian kaki Lam Kiyong peng mendepak, bangkai karimau ditendangnya ke bawah undakan-undakan sana. Sungguh hebat, itulah murid Sin Long Maha Sakti Pujiloh Ihsian sambil berkeplok tertawa. Mendadak suara musik berganti nada lagi, suara musik ringan hilang, sebagai gantinya adalah suara alat musik berat, yaitu tambur dan gembreng ditabuh bertalu-talu. Di tengah hujan angin empat sosok bayangan tinggi besar tampak muncul dari kegelapan dan serentak melompat ke atas undak-undakan. Ternyata keempatnya adalah kingkong yang bertenaga raksasa. Di bawah cahaya remang bulu keempat ekor kingkong yang berwarna kuning emas itu membentangkan kedua lengan dengan mulut ternganga serta mengeluarkan suara garang diselingi suara gemuruh menepuk dada, buas dan mengerikan. Lekas kembali, anak peng, seru Lam Kiong Siang Ju. Namun Lam Kiong Peng tetap berdiri menghadapi keempat ekor kingkong itu. Tiba-tiba bergemas suara orang di dalam kegelapan hutau, Lam Kiong Siang Ju, untuk apakah bertahan di situ, jika tidak lekas angkat kaki, sebentar lagi bila binatang sakti membanjir tiba, kematian kalian pun takkan terkubur. Suaranya kecil melengking, berkumandang jelas di tengah suara genderang yang ramai, omong kosong bentak Lam Kiong Peng, berbareng kedua tangannya lantas memukul langsung kepada kedua ekor kingkong yang tengah. Sambil meraung aneh, kedua ekor kingkong itu terguling ke bawah undak-undakan tapi segera mereka melompat bangun dan menerjang maju lagi sambil menyeringai sehingga kelihatan barisan giginya yang menakutkan. Dalam pada itu kedua ekor kingkong yang lain segera menubruk maju dari kanan-kiri. Namun secara gesit Lam Kiong Peng melompat ke samping. Kedua ekor kingkong yang terguling tadi sudah menerjang tiba dan mengerubuti Lam Kiong Peng. Makin gencar suara tambur ditabuh, makin kalap keempat ekor kingkong itu menerjang musuh. Melihat putranya kewalahan dikerubut keempat ekor kingkong itu, Lam Kiong Siang Ju tidak tinggal diam, dari samping ia pun menghantam kontan salah seekor kingkong itu terpukul jatuh. Tapi dengan cepat merangkak bangun dan menerjang maju lagi. Mendadak loh ihsian mendekap bibir dan bersuit sekerasnya, begitu keras suara suitannya sehingga irama tambur menjadi kacau, seketika kera bertempur keempat ekor kingkong itu pun tidak teratur lagi. Kesempatan itu digunakan Lam Kiong Siang Ju untuk menghantam lagi, belang dada salah seekor kingkong iiu tertonjuk. Sungguh dasyat pukulan ini, kontan kingkong tumpah darah dan terguling ke bawah unda-undakan. Loh ihsian masih terus bersuit. Mendadak ia pun menghantam dua tangan sekaligus, salah seekor kingkong itu mendoyong ke belakang, tapi segera kaki loh ihsian mengait dan beluk kingkong ttu jatuh terjengkang. Tanpa ayah loh ihsian memegang kedua kaki kingkong sambil menggertak, sekali angkat tubuh kingkong sebesar manusia itu terus diputar dua-tiga kali, lalu diemparkan hingga jatuh jauh di hutan sana. Semangat Lam Kiong pengtambah terbangkit, kembali ia menghantam dan menendang sehingga seekor kingkong mencelat. Sekarang suara tambur itu bergema lagi, namun sisa seekor kingkong itu rupanya tahu gelagat dan tidak berani bertempur lagi, segera ngacir pergi. Loh ihsian bergelak tertawa puas dan memuji, sungguh kungfu hebat, murid Sin Leong memang lain daripada yang lain. Dalam pada itu Lam Kiong Siang Ju sedang berseru lantang ke sana, dengarkan para kawan, harta benda di Lam Kiong San Cheng saat ini berada di sini, apabila kalian mengincarnya, silakan mengambilnya menurut kemampuan kalian, kenapa mesti main sembunyi dalam kegelapan hutan dan menyuruh kawanan binatang yang tak berarti ini untuk membuat malu kalian sendiri? Suara tambur mulai meredah, sebagai gantinya suara musik halus tadi kembali bergema, lembut dan ulem. Waktu angin meniup lagi, bau amis tadi sudah hilang, sebaliknya malah mengandung bau harum sayup-sayup paneh membuat perasaan tergelitik dan membangkitkan nafsu. Mendadak di tengah hutan yang gelap menyala empat cahaya lampu yang menyilaukan mata, pekarangan di depan udah urdakan batu, seluas dua tiga. Tomba itu tiba-tiba muncul enam orang gadis berbaju sutrap putih tipis dan berkerudung topi bunga serta mulai menari mengikuti irama musik. Hujan masih turun, hanya sekejap saja baju tipis ke enam gadis jelita itu sudah basah kuyup sehingga hampu tembus pandang garis tubuh mereka yang menggiurkan. Makin lama makin asik bunyi musiknya dan makin panas tariannya, kening lam kiyong pengbekernyit, ia melengos ke arah lain. Alis lam kiyong siang ju juga menegak, katanya, J.T., apakah kau ingat kero mempengaruhi lawan dengan kemaksiatan dan menggertak dengan kekerasan seperti ini biasanya digunakan tokoh kanghou dari mana? Apakah maksud to'ako hendak mengatakan kebiasaan majikan perempuan dari Bansiu San Cheng, yaitu T.I.H.W.I.C.U., sinyonya senang jawab loh isian. Sesudah kebakaran yang menimpa Bansiu San Cheng, sudah lama T.I.H.W.I.C.U. menghilang dan tiada kabar beritanya, kata lem kiyong siang ju. Bahwa sekarang dia muncul kembali, nyata caranya sudah tidak seliai dulu lagi, namun gayanya masih tidak berubah. Ya, memang sudah berpuluh tahun tidak ada kabar tentang T.I.H.W.I.C.U., apakah mungkin iblis perempuan yang menyendiri ini dahulu juga pernah mendidik murid? Tengah bicara, suara musik tadi tambah gencar, gaya menari ke enam gadis berbaju sutra itu pun semakin menghanyutkan, di antara gerak-geriknya seperti sengaja dan seperti tidak sengaja selalu menonjolkan bagian tubuh yang seharusnya dirahasiakan, lirikan matanya juga memikat. Cahaya lampu juga tambah remang, dari kegelapan hutan sana lantas muncul empat gadis lagi dengan menggotong sebuah joli kecil beratap. Waktu joli berhenti dan tabir tersingkap, kedua gadis jelita di depan lantas membentang dua buah payung, maka turunlah dari joli seorang nona berbaju warna lembayung dengan putongan tubuh yang ramping, cantik sekali nona ini tampaknya tapi mukanya justru dialingi sebuah kipas bambu. Joli kecil dan baju ungu, semua ini adalah ciri pengenal tek ihwicu dahulu. Jangan-jangan memang betul tek ihwicu telah renuncul lagi di dunia kangau gumam lam kiong siang jo. Loh ihsian tidak menanggapi, dia kelihatan prihatin, mendadak ia membentak, siapa itu? Waktu ia berpaling, di bawah cahaya lampu yang remang, di atas tumpukan peti ternyata sudah bertambah beberapa sosok bayangan orang. Pada saat itu juga gadis berbaju ungu juga mulai melangkah ke atas undak-undakan mengikuti irama musik, gayanya jauh lebih menggiurkan daripada gadis yang lain. Serentak belasan gadis jelita tadi mengikut di belakangnya, sambil menaiki undakan batu para gadis itu melepaskan baunya yang tipis sepotong demi sepotong sehingga akhirnya telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Sementara itu di tengah ruangan pendopo bayangan orang banyak serentak berputar mengitari tumpukan peti, seorang yang mengetalainya tampak berperawakan kekar, alis tebal metu cekung, seorang lagi bertubuh jangkung dan berwajah kurus. Kiranya mereka ini adalah tokoh Tiam Jong Pai, yaitu Kong Sua Yan dan Tian Go To Jin. Hektometer, kukira Tiam Jong Pai adalah golongan ternama dan aliran lurus rupanya juga biasa berbuat secara sembunyi-sembunyi, tengah malam buta menyusup ke rumah orang, barangkali memang beginilah ajaran Tiam Jong Pai segera loh ihsian mengejek. Tian Go To Jin menia digusar. Sedangkan Kong Sun Yan tidak menghiraukan ejekan itu, ucapnya ketus, kami hanya minta birara dengan Lam Kiong Cheng Chu. Melihat perbuatan para Tot Yaok, rasanya tidak ada yang perlu kubicarakan lagi, ujar Lam Kiong Xiang Ju dengan dingin. Kerenk, segera Tian Go To Jin melolos pedang. Kong Sun Yan tetap tenang saja, katanya, apabila Cheng Chu mau mendengar nasihatku sebaiknya harta bendamu ini kau titipkan dalam pengawasan kami selama tiga tahun, sesudah tiga tahun akan kami kembalikan dalam keadaan utuh tanpa kurang sesuatu. He he, anjing kelaparan ingin pinjam bakpau, sungguh menggelikan, ejek loh ihsian. Kong Sun Yan berlagak tidak mendengar, katanya pula, atas kehormatan Tiam Jong Pai ku berani memberi jaminan takkan mengganggu sedikitpun harta bendamu ini. He he, kehormatan Tiam Jong Pai. Memangnya berapa harganya sekati jengek pula loh ihsian. Tian Go membentak murta, segera pedang bergerak dan hendak menyerang. Namun Kong Sun Yan keburu mencegahnya, katanya, nanti dulu samte, dengarkan dulu jawaban Lam Kiong Cheng Chu. Kukira to aku juga tidak ada jawaban, kami justru ingin tahu apa yang dapat diperbuat orang Tiam Jong Pai kalian jengek loh ihsian. Belum lenyap suaranya segera pedang Tian Go Tojin menusuk, cepat loh ihsian berkelit dari keduanya lantas saling labrak. Di luar sana suara musik masih berkemandang, belasan gadis jelita itu sudah berada di ujung undak-undakan, semuanya telanjang bulat dengan tubuh yang mulus menciurkan. Gadis jelita berbaju ungu menggoyang-goyang kipasnya setengah menutupi wajahnya, meski dia tidak menanggalkan bajunya. Tapi terkadang mengeluarkan suara tertawa genit yang memikat. Turun bentak Lam Kiong Peng. Namun kawanan gadis itu tetap menari seperti tidak mendengar, kerlingan mereka terpusat ke arah Lam Kiong Peng seakan-akan ingin menelan bulat-bulat anak muda itu. Melihat goyang pinggul dan gerakan memikat yang terpampang di depan matu itu, tentu saja Lam Kiong Peng serba susah, mana dia sampai hati turun tangan terhadap gadis telanjauk begilu. Dalam pada itu Tian Gou Tojin dan Loh Ih Sian sedang bertempur dengan sengit. Pedang Tian Gou berputar cepat dengan tipu serangan yang ganas, ilmu pedang Tiam Jong Pai memang cepat dan lincah, namun Loh Ih Sian Iuga tidak kurang lihainya dia bergerak terlebih cepat daripada sambaran pedang lawan. Sedikitpun senjata lawan tidak mampu menyentuh ujung bajunya, malahan dia seperti sengaja hendak mempermainkan orang dan tidak balas menyerang, serupa kucing mempermainkan tikus. Dengan gemas mendadak pedang Tian Gou Tojin menusuk dari arah yang tak terduga akan tetapi mendadak tersengar suara terang kiranya Loh Ih Sian sempat meraih sebuah piring sebagi tameng sehingga tertusuk berantakan oleh pedang Tian Gou Tojin, hidangan dalam piring berhamburan mengoturi bajunya. Tentu saja Tian Gou Tojin bertambah murka, sekelai depak ia bikin meja terbalik, mangkuk piring pecah berserakan, lampu perunggu di atas meja juga ikut terguling dan padam seketika. Tapi pada saat itu cahaya lampu dari dalam hutan sana telah menyorot tiba, kawanan penari telanjang juga sudah berada di depan ruangan. Lam Kiong Siang Ju berkerut kening, ucapnya, Jite, jangan bergurau lagi, sudah waktunya turun tangan sungguh-sungguh. Baik, seru Loh Ih Sian, segera jurus serangannya berubah, sekaligus ia melancarkan dua-tiga kali pukulan sehingga Tian Gou Tojin terdesak ke pojok ruangan. Siang Ju berseru kepada seng istri, Hujin boleh kau layani yang di luar dan yang di dalam serahkan saja kepada aku. Dengan sendirinya lama Kiong Hujin sudah melihat datangnya kawanan penari telanjang itu, cuma seketika ia pun bingung menghadapi adegan luar biasa itu. Nona berbaju ungu tadi tampaknya melangkah maju dengan gaya gemulai, tahu-tahu ia sudah bergeser ke depan lam Kiong Peng, seketika anal muda itu pun mencium bau harum yang memabukan, pikirannya serasa melayang. Mundur cepat ia membentak sembari ayun sebelah tangannya ke depan untuk menghantam Koh Chin Hiat di pundak orang. Tak tersangka Nona cantik itu sama sekali tidak menghindar, sebaliknya sambil tertawa genit ia malah menyongsong maju, dengan dadanya yang muntok ia sambut pukulan lam Kiong Peng itu. Cepat lam Kiong Peng menarik kembali pukulannya, betapapun ia tidak dapat menyerang seorang gadis yang tidak melawan. Menyingkir Peng Jisru Lam Kiong Hu Jin. Tapi baru saja dia bergerak, tahu-tahu empat penari telanjang sudah mengadang di depannya. Empat penari telanjang iain lantas mengepung Lam Kiong Peng dengan goyang pinggul dan guncang dada secara merangsang. Saat itu Lam Kiong Peng berdiri di depan pintu, bila dia menyingkir berarti memberi kesempatan kepada kawanan penari telanjang itu untuk menyerbu ke dalam, tapi kalau tidak menghindar tentu ia akan terkurung di tengah gadis telanjang, betapapun teguh himannya jika dibuai oleh irama musik yang masuk dan tarian yang merangsang, tentu tidak tahan akhirnya. Dalam pada itu keempat penari telanjang itu sudah semakin mendekat, gaya mereka yang cabul sungguh bisa membuat setiap lelaki lupa daratan. Di sebelah dalam pertarungan Tian Gou dan Loh Ih Sian juga tambah seru, Jis Gou pedang Tiam Jong Pai yang lain sudah memegang pedang dan siap tempur juga. Tiba-tiba Kong Sun Yan melolos pedang dan berkata, hari ini bukan pertandingan biasa, umpama men kerubut juga bukan soal lagi. Ia memberi tanda dan segeram senyerang disusul oleh begundalnya. Mendadak Loh Ih Sian merasa angin tajam menyambar dari belakang, tiga pedang serentak menabasnya. Tian Gou Tojin juga tidak tinggal diam, berbareng ia pun menyerang. Hektometer, biasanya Tiam Jong Pai tidaklah jahat, mestinya aku tidak suka membuat susah orang tapi perbuatan kalian sungguh keterlaluan, terpaksa aku harus bertindak, kata Lam Kiong Xiang Ju. Mendadak ia menghantam ke belakang, angin pukulannya mendampar keempat penari telanjang yang mengepung di depan Lam Kiong Peng, meskida menyerang tanpa berpaling, namun pukulannya cukup telak, mana kawanan gadis telanjang itu tahan angin pukulannya, terdengar jeritan kaget, dua di antaranya tergetar jatuh ke bawah undakan batu. Harap ayah menghadapi mereka di sini, biar anak melayani orang Tiam Jong Pai, seru Lam Kiong Peng. Belum lanjut ucapannya, kembali Lam Kiong Xiang Ju menghantam lagi satu kali, si Nona berbaju ungu tergetar mundur, cepat Lam Kiong Peng mendesak maju dan menutup pundak lavan. Namun kipas si Nona mendadak menabas pergelangun tangan Lam Kiong Peng, sekilas tertampaklah wajahnya di bawah cahaya remang. Seketika hati Lam Kiong Peng tergetar, serunya, Hei, kau-kau, sungguh tak tersangka dan tak terduga Nona berbaju ungu ini adalah suci atau kakak seperguruannya, yaitu Koh Ihang alias Song Soso. Dengan tersenyum manis dan kerlingan genit kembali Koh Ihang memotong lagi dengan kipasnya menurut tirama musik. Hei, si suci, Ken, kenapa engkau menyerangku seru Lam Kiong Peng? Masa engkau tidak-tidak kenal lagi padaku? Di mana to'a ko sekarang? Koh Ihang terkekek, Hei, siapa kenal padamu? Siapa to'a komu dalam pada itu kawanan penari telanjang lantas menerjang maju pula, dengan tercengang Lam Kiong Peng menyurut mundur ke dalam ruangan. Kening Lam Kiong Sian Ju bekarenyit, serunya, gadis ini mungkin sudah terpengaruh oleh obat dius boleh kau menyingkir dulu. Tanda petik. Belum lenyap suaranya mendadak cahaya pedang berkelebat. Kong Sun Yan telah menusuk dari samping. Lam Kiong Peng membentak, segera ia menendang pergelangan tangan lawan yang memegang senjata. Di sebelah sana Lam Kiong Hujin tampaknya juga serba susah menghadapi keempat penari telanjang tadi, meski ia sendiri juga orang perempuan, tidak urung mukanya menjadi merah melihat gerak cabul mereka. Awas obat dius mereka, Hujin, seru Lam Kiong Sian Ju mendadak. Terkesiap Lam Kiong Hujin benar juga, baru saja ia menahan napas, serentak keempat penari telanjang itu menaburkan kabut tipis. Dengan gusar Lam Kiong Hujin mengebaskan lengan bajunya sehingga bubuk putih buyar, sekaligus ia kebut hiatu tangan lawan. Di sebelah sana Loh Ih Sian satu lawan empat dan sedang melancarkan pukulan dasyat, belang-belang, mendadak ia menyikut ke belakang sehingga. Dua orang lawan menjerit kaget dan pedang terlepas, kedua Tojin itu pun tumpah darah. Dalam pada itu Lam Kiong Peng telah menandingi Kong Sun Yan dan dua pemudi berdandan ringkas. Ia terkejut, khawatir dan sangsi pula, ia khawatir mengenai keadaan Sang To Ako, yaitu Leong Rui, juga sangsi mengapa Koh Yohang bisa berubah menjadi begitu. Jangan melukai dia ayah seru Lam Kiong Peng mendadak. Kiranya pada saat itu Koh Yohang kena ditutup oleh Lam Kiong Sian Ju dan sempoyongan terjatuh ke bawah undakan batu. Pada saat itulah-itulah tiba-tiba dari kegelapan hutan sana muncul sesosok bayangan. Sambil membentak terus menerjang tiba, sekali raih dapatlah dia merangkul tubuh Koh Yohang yang hampir roboh itu. Pendatang ini bertubuh tinggi besar dan berbaju mentereng muka penuh berwok pendek aku serupa dari landak. Nyata dia inilah Leong Rui. Hi, To Ako, seru Lam Kiong Peng setelah mengenali orang. Apakah orang ini Leong Rui tanya Lam Kiong Sian Ju dengan melenggak? Betul, jawab Lam Kiong Peng, segera ia berseru pula, To Ako, siyaute Lam Kiong Peng berada di sini. Siapa tahu air muka Leong Rui tidak memperlihatkan sesuatu perasaan serupa orang linglong saja, sambil merangkul Koh Yohang segera ia pentang kelima jarinya mencakar muka Lam Kiong Sian Ju. Baru saja Lam Kiong Sian Ju mendak ke bawah, segera Leong Rui menendang lagi. Meski ganas serangannya, tapi sebenarnya banyak lubang kelemahannya. Namun Lam Kiong Sian Ju tidak ingin melukainya, ia melompat mundur untuk menghindari tendangan lawan. Tak terduga mendadak Leong Rui menaruh Koh Yohang, lalu membentak. Biarlah aku mengadu jiwa dengan kawanan bangsat kalian ini. Sekali tendang ia bikin seorang penari telanjang hingga terjungkal, menyusul sebelah tangannya menghantam Lam Kiong Sian Ju dengan dasyat. Hi, To Ako, Ken, kenapa kau jerit Lam Kiong Peng keget, tiba-tiba pun tak terasa dingin, kiranya telah terserempet oleh pedang Kong Sun Yan sehingga tergores luka. Layani saja lawanmu dengan tekun, biarku selesaikan urusan suhengmu ini, kata Lam Kiong Sian Ju. Tanpa menghiraukan luka sendiri, Lam Kiong Peng berseru khawatir, ayah, apakah To Ako terpengaruh juga oleh obat? Tampaknya memang begitu, kata Lam Kiong Sian Ju. Sungguh rendah Tiam Jong Pai, pakai obat bius segala teriak Lam Kiong Peng dengan murka, mendadak ia jepit batang pedang Kong Sun Yan yang menyambar tiba, sekali tekuk pedang lawan lantas patah, sebelah kaki menendang seorang jago pedang Tiam Jong Pai, menyusul pedang patah membalik dan digunakan untuk menusuk lawan. Jago pedang menjerit dan jatuh terguling dengan tangan memegang dada ia bergulingan di lantai yang penuh pecahan mangkuk piring, sehingga sekujur badan berlumuran darah, akibatnya tak sadarkan diri. Keji amat geram Kong Sun Yan. Selagi dia hendak menyerang pula dengan pedang patah, tak tersangka Lam Kiong Hujin telah berhasil mengebas siatu keempat penari telanjang dan saat itu sedang melompat tiba, sekali tepuk pelahan Chiang Tai Hiat di punggung Kong Sun Yan tertutup. Pada saat itu juga pedang patah yang dirampas Lam Kiong Peng juga ditusukan ke bahu Kong Sun Yan, terdengar jeritan, darah pun mengucur. Ji Su Heng titik seru Tian Gou khawatir. Dengan tumpah darah Kong Sun Yan berseru, Sam Teh, Lelakas pergi habis berkata ia pun jatuh terguling. Tiba-tiba dalam kegelapan sana berkumandang suara kuda lari, cepat seorang berteriak dari kejauhan. Lam Kiong Cheng Chu, Lam Kiong Heng, saudaramu Suma Tiong Tian datang terlambat. Hanya sekejap saja secekor kuda sudah mendekat, ti Tian Angki Suma Tiong Tian, si jago tua bertombak besi dan panji merah, memutar tombaknya di bawah hujan, langsung ia larikan kudanya ke atas undak-undakan sambil berteriak pula jangan khawatir, Lam Kiong Heng, inilah Suma Tiong Tian. Begitu tombak bergerak, secepat kilat ia tusuk Liyong Hui. Sekilas pandang Lam Kiong Peng melihat kuda jago tua itu akan menginjak tubuh Koh Yohang yang menggeletak di undakan batu itu ia berteriak khawatir. Dan melompat maju sambil mendorong dengan kuat sehingga iari kuda tertolak ke samping. Tentu saja kuda itu meringkik kaget dan tusukan tombak Suma Tiong Tian juga meleset. Liyong Hui membentak gusar, sekali rai hujung tombak kena dipegangnya. Baru sekarang Suma Tiong Tian dapat melihat jelas siapa orang yang diserangnya tadi, serunya, Hei, Liyong! Liyong tai hiap. Pada saat itu tiba-tiba dari hutan sana berkumandang suara orang tertawa seram, keempat jalur cahaya api serentak padam. Suara musik juga lantas lenyap. Angin dan hujan kembali meneru lebat, bumi raya gelap gulita dan hampir tidak kelihatan jari sendiri. Pada saat itulah terdengar Liyong Hui menjerit kaget dan mentakan Liyong Hui, mendadak Liyong Hui menarik sekuatnya sehingga Suma Tiong Tian terseret jatuh ke bawah kuda. Berbareng itu Liyong Hui juga berguling dan mengangkat Koh Yohang terus di bawah lari ke tengah kegelapan sana. Lam Kiong Peng tercengang sedang Tiong Gou Tojin melancarkan dua-tiga kali tusukan untuk mendesak mundur Loh Isian, lalu ia mendobrak daun jendela dan melompat pergi. Khawatir di luar musuh akan menyergapnya Loh Isian tidak mengejar. Suma Tiong Tian ternyata sangat tangkas meski sudah berusia lanjut, sekali Lompatia berusaha menahan kudanya yang menjadi liar dan membedal ke dalam ruangan, terdengar suara gemuruh, tumpukan peti diterjang roboh. Isi peti berserakan, semuanya berupa batu permata yang kemiluan dalam kegelapan. Selagi Suma Tiong Tian hendak mengatasi kudanya, sekonyong-konyong sinar tajam menyambar dari luar, seorang jago pedang Tiam Jong Pai menyambitkan pedangnya, cepat jago tua itu mengelak, pedang menyambar lewat dan menancap di perut kuda. Keruan kuda itu kesakitan dan tambah liar terus membedal keluar seperti kesetanan. Jago pedang Tiam Jong Pai tadi tertendang jatuh dan belum sempat merangkak bangun, kontan dia terinjak mampus oleh lari kuda yang kesetanan itu. Habis menginjak orang, kuda itu pun keserimpat dan jatuh terjungkal ke bawah undak-undakan samlil meringkik, lalu tidak bergerak lagi. Suma Tiong Tian terkesimah kehilangan kuda kesayangan. Lam Kiong Peng berteriak, Toa koakan tetapi Lam Kiong Siang Julan tes renem bujuknya, tenang, anak Peng, tampaknya kedua orang itu kehilangan kesadarannya dan saat ini entah sudah lari kemana, bukan mustahil. Meski teledak lanjut ucapannya, namun dapat diduga dia pasti akan mengatakan keselamatan Liong Hui dan Koh Yohang sukar diramalkan. Lam Kiong Peng tertegun sejenak, mendadak ia menjadi beringas, diseretnya bangun Kong San Yan, bentaknya, coba katakan, dengan obat dius apa Tiam Jong Pai kalian mengerjai Toa ko kami sehingga dia lupa daratan. Selain Sang Guru, orang yang paling dikasih dan dihormatinya ialah Liong Hui, dengan sendirinya hatinya sekarang sangat sedih dan gusar. Ujung mulut Kong San Yan berlumuran darah, setengah potong pedang masih menancap di bahunya, keadaannya payah, ucapnya lemah, orang Tiam Jong Pai tidak pernah menggunakan obat dius. Omong kosong, jika bukan perbuatan Tiam Jong Pai kalian, habis siapa teriak Lam Kiong Peng. Kong Sun Yan memejam kaum metu dan tidak menanggapi. Sabar anak peng, ucap Lam Kiong Siang Ju, ku yakin Tiam Jong Pai memang bukan orang yang suka menggunakan obat dius, apa yang diperbuatnya ini tentu karena terpaksa, juga pakai perempuan cantik untuk memikat musuh, care ini pun pasti tidak sudi dilakukan Tiam Jong Pai, seharusnya kau katakan terus terang apa yang terjadi. Kalau tidak, peristiwa hari ini telah disaksikan orang banyak, betapapun kalian menyangkal juga sukar membuat orang percaya. Tiam Jong Yan Kong Sun Yan tersenyum sedih, ucapnya, di mana Sam Su Tegu Tian Go. Loh Ih Sian menjawab, meski Tiam Jong Pai kalian menusuhi kami, tapi kami tidak bertindak kejam, Tio Go sudah kami lepaskan. Kong Sun Yan terdiam sejenak, akhirnya ia menghela nafas dan bertutur, bila mana kalian ingin keluar dari perkampungan ini dengan selamat, ku kira teramat sulit. Apa maksudmu tanya Lam Kiong Siang Ju? Kalau kalian ingin hidup, hendaknya kau serahkan harta bendamu ini kepada mereka, kalau tidak. Memangnya kaum iblis Kun Motu sudah tiba tanya Lam Kiong Siang Ju. Betul, Kong Sun Yan mengangguk, agaknya Kun Motu terlalu meremahkan Lam Kiong San Cheng kalian, mereka tidak mengirim jago kelas tinggi melainkan cuma seorang pelayan rendahan saja dengan kawanan gadis dan binatang buas itu, katanya hendak membantu Tiam Jong Pai kami menduduki perkampungan ini. Siapa tahu Lam Kiong Cheng Chu suami istri yang selama ini dikenal sebagai orang awam ternyata menguasai kungfu setinggi ini. Sekarang pihak mereka untuk sementara menghentikan serangan, tentu sedang menyiapkan langkah selanjutnya yang lebih lihai. Bicara sampai di sini napasnya tampak tersengal dan seperti tidak tahan lagi. Lam Kiong Siang Ju tampak sedih, ucapnya, terima kasih atas keterus terangan Totiang, bila mana tidak menolak, padaku tersedia obat luka. Tiada gunanya, ucap Kong Sun Yan dengan tersenyum pedih, urat nadiku sudah tergetar putus oleh pukulan nyonya, ditambah lagi tusukan pedang Lam Kiong Kong Chu tadi. Namun semua itu tidaklah menjadikan aku dendam kepada kalian, aku hanya memohon belama namungkin, kelak semoga kalian dapat membantu suteku membangun kembali tiam jongpai kami. Sampai di sini, suaranya hampir tak terdengar lagi, napas pun semakin lemah. Tiba-tiba hati Lam Kiong Peng tergerak, serunya, jika benar kawanan iblis dari Kun Motu tadi harus menyusun kekuatan untuk menyerang lagi, saat ini kepungan tentu agak longgar, kesempatan ini dapat kita gunakan untuk menerjang keluar daripada menunggu ajal di sini. Betui, nekas loh ihsian, setelah menerjang keluar dapat kita berusaha mengadakan kontak dengan utusan dari Cu Sintian. Usul yang baik, kata Suma Tiong Tian. Saat ini di UAR ada belasan orang kawan ku dan belasan piyau tau kawan Suma Ciam Pua sekarang juga lagi istirahat di ruangan belakang, biar ku panggil keluar mereka, kata Lam Kiong Peng tiba-tiba sambil lari ke belakang. Apakah to aku dan to aso masih ingin berbenah sesuatu lagi? Tanya loh ihsian. Selanjutnya kami takkan punya kediaman tetap lagi, mau bebenah apa pula ujar Lam Kiong Hu Jin sambil menghela nafas. Selagi loh ihsian hendak bicara pula, mendadak terdengar suara kaget Lam Kiong Peng yang berlari keluar. Ada apa tanya Lam Kiong Xiang Ju? Semua mati semua titik ucap Lam Kiong Peng dengan gugup. Semua orang sama melenggong. Semuanya mati dengan urat nadi tergetar putus, tutur Lam Kiong Peng. Dada mereka terasa masih hangat, jelas mati belum lama, tapi sudah ku periksa dan tiada nampak bayangan seorang pun. Semua orang saling pandang dengan tercengang, bahwa di ruangan depan berkumpul tokoh kelas tinggi sebanyak ini dan tiada seorang pun mendengar sesuatu, tahu-tahu orang di belakang sama terbunuh, sungguh kejadian yang mengerikan. Pelahan Kong Sun Yan membuka matanya dan berucap dengan lemah, sudah. Titik sudah terlambat, kawanan-kawanan iblis sudah datang. Mendadak matanya mendelik, napas tersumbat dan meninggal dunia. Angin masih meneru, hujan tetap lebat. Di tengah suara tegang itu perasaan semua orang sama tertekan. Lam Kiong Hu Jin menggunakan sapu tangannya untuk membalut luka lengan Lam Kiong Peng, katanya pelahan, coba angkat tanganmu, nak, apakah melukai uratmu tidak? Lam Kiong Peng menggerakkan tangannya dan menjawab, tidak apa-apa. Dalam pada itu terdengar pula derap kaki kuda yang ramai dalam kegelapan, kedengarannya tidak cuma satu-dua penunggang kuda saja. Suma Heng, tanya Lam Kiong Siang Ju, yang datang itu mungkin anak buahmu. Suma Tiong Tian berlari ke depan, dilihatnya empat ekor kuda berlari datang dengan cepat di bawah hujan lebat. Waktu diamati, ternyata tiada seorang penunggang pun, hanya kuda yang terakhir terikat miring sebuah panji merah dan berkibar tertiup angin, mendadak panji itu tertiup jatuh ke tanah dan terinjak kuda sehingga sukar dikenali lagi. Tergetar hati Suma Tiong Tian dan menyurut mundur, gumamnya, wah, habis-habis sudah. Apakah para saudaramu di luar perkampungan sana juga mengalami sesuatu? tanya Lam Kiong Siang Ju. Ada kuda tanpa penunggangnya dengan sendirinya lebih banyak celaka daripada selamatnya, ucap Suma Tiong Tian. Mendadak ia berteriak lantang, wahai kawanan tikus Gunmo Tzu. Jika berani ayolah keluar untuk menentukan siapa yang lebih unggul, kenapa men sembunyi dan sergap, terhitung orang gagah macam apa. Sambil berteriak ia jemput tombaknya yang terlempar ke undakan batu tadi terus berlari dengan tombak terhunus. Mendadak dari kegelapan hutan sana melayang keluar tiga gulung bayangan hitam. Cepat tombak Suma Tiong Tian menyampuk dan menusuk, kedua guling bayang hitam terpukul jatuh, bayangan ketiga tertusuk oleh hujung tombak. Lam Kiong Siang Ju memburu maju dan berseru, sabar dulu, Suma Heng, jangan terburu nafsu dan terpancing musliat musuh. Tanpa terasa Suma Tiong Tian diseret kembali ke dalam ruangan, waktu ia memeriksa ujung tombaknya ternyata yang tersunduk di situ adalah sebuah kepala manusia dan segera dikenali sebagai anak buah sendiri. Keruan air muka Suma Tiong Tian berubah hebat. Tangan pun terasa lemas dan tombak terjatuh ke lantai. Sungguh keji kawanan iblis Kun Mo Tu, geram loh isian. To'ako, dengan kemampuan kita, memangnya kita tidak dapat menerjang keluar. J.T., kata Lam Kiong Siang Ju, musuh dalam keadaan gelap dan kita di pihak terang, betapapun kita sudah berada dalam posisi yang lemah. Jika kita tidak sabar dan menghadapi persoalan dengan tenang, bisa jadi urusan akan runyam. Tapi... Tapi kalau mesti menunggu dan menunggu lagi, sampai kapan baru akan berakhir? Dengan beringas Suma Tiong Tian berseru, aku I.E.B. suka menerjang ke kegelapan sana dan bertempur mati-matian daripada menunggu dengan tersiksa kele begini. Lam Kiong Peng juga memandang Seng Ayah dengan semangat menyala, anak muda ini pun ingin bertempur saja daripada menunggu secara tidak menentu. Pelahan Lam Kiong Siang Ju menghela nafas, soal mati atau hidup adalah urusan kecil, tapi menepati janji adalah soal lebih besar. Sejak dulu hingga kini keluarga Lam Kiong tidak pernah berbuat sesuatu yang melanggar janji, meski sekarang keluarga Lam Kiong kita menghadapi keruntuhan juga tetap tidak boleh melanggar janji. Apapun juga kita harus menunggu kedatangan utusan Seng Tiong dan menyerah terimakan harta benda ini, kalau tidak mati pun aku tidak tentram. Pada saat itulah tiba-tiba di bawah hujan terdengar suara gemersik, suara orang berjalan yang semakin mendekat. Seketika hati semua orang menjadi tegang. Sekali lompat loh ihsian menuju ke depan pintu. Di atas unda-undakan akhirnya muncul tiga sosok bayangan orang, selangkah demi selangkah naik ke atas, kedatangannya seperti tidak bermaksud jahat. Siapa itu bentak loh ihsian. Tiba-tiba orang yang di tengah berdehem pelahan, dalam kegelapan kelihatan kepalanya yang gundul kelimis, seperti seorang hwasyu. Sekali mengangkat kaki tau-tau sudah di depan loh ihsian. Keruan ihsian terkejut. Terdengar pendatang itu berkata, pada ritual tidak sering berkecipung di dunia kangong, umpamaku beritahukan namaku juga si cutakan kenal. Waktu loh ihsian memandang ke sana, dilihatnya sekujur badan orang masah kuyuk, jenggot dan alisnya sama putih, sikapnya kering berwibawa, tanpa terasa timbul rasa hormat dan segan koh iian. Kedua orang lain juga menyusul naik ke atas undakan, seorang memakai tudung sebangsa caping dan memakai mantel ijuk, tangan memegang sebuah karung guni yang asah. Karena tudungnya yang lebar sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Orang ketiga berjubah biru, ternyata seorang tojin. Meski dendanan ketiga orang ini, tidak sama, tapi semuanya sudah berusia lanjut. Dalam keadaan tidak biasa ini entah ada keperluan apa kunjungan kalian bertiga tegur loh ihsian. Hwesio pertama memberi salam dengan tersenyum, jawabnya, kedatangan kami justru menyangkut kejadian di lam kiyong san ceng ini. Apabila si cu tidak keberatan, biarlah kututurkan setelah berada di dalam. Loh ihsian agak ragu, tapi ketiga orang itu lantas melangkah ke dalam ruangan. Tergerak hati larn kiyong peng, pikirnya, kepungan di luar perkampungan cukup ketat, entah kira bagaimana ketiga orang ini dapat masuk ke sini dengan leluasa. Waktu ia melirik seng ayah, orang tua itu kelihatan tetap tenang tajam maka ia pun tidak khawatir lagi. Begitu masuk ke dalam dan melihat mayat yang bergelimpangan itu, Sihwesio lantas berkata, A.I., hanya persoalan sedikit harta benda dan harus jatuh korban jiwa sebanyak ini, apakah para si cu tidak merasa berdosa? Kejadian ini bukanlah kehendak kami dan terjadi karena terpaksa, biarlah kelak akan kami mengadakan selamatan bagi arwah para korban ini, kata lam kiyong siang ju. Jika benar si cu mempunyai nazar begini, hal ini menandakan si cu masih mempunyai nurani yang baik, kata si hwesio. Tapi akan lebih baik lagi bila mana si cu sudir nendermakan barang-barang yang mengakibatkan bencana ini untuk amal bagi anak cucumu. Air muka semua orang sama berubah, baru sekarang kelihatan belangnya maksud tujuan kedatangan ketiga orang nih. Apostrofe. Dengan tenang lam kiyong siang ju menjawab, meski chai hei ada maksud demikian, cuma sayang, harta benda ini sudah bukan milikku lagi. Ah, masa harta benda ini masih berada di tempat si cu, kenapa bukan lagi milikmu kata si hwesio dengan tersenyum. Mendadak suma tiong tian membentak, umpama benar miliknya, jika tidak didermakan padamu, memangnya akan kau paksa? Si hwesio tua tetap tersenyum tanpa gusar jawabnya sambil tergelak. Haha, bila para si cu tidak suli beramal, maka urusan di sini pun tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Memangnya apa sangkut pautnya urusan ini dengan kalian bentak suma tiong tian dengan gusar. Lekas kalian enyah dan sini. Eh, si cu ini ternyata seorang pemberang seru si to jain berjubah biru dengan tertawa. Wah, air muka si cu kelihatan gelap, ini tanda tidak baik, hendaknya jangan suka marah, kalau tidak, pasti akan mengalami malapetaka. Ingat dan camkan. Saking gusarnya sampai suma tiong tian tidak sanggup bersuara, hanya dadanya yang tampak naik turun. Si kakek bermantel juk lantas mendekati suma tiong tian, mendadak ia menyingkap tudungnya dan mendengus, Hektometer, apakah kau tidak percaya ucapannya? Memang tidak, belum lanjut perkataan suma tiong tian, mendadak dilihatnya wajah orang yang luar biasa. Ternyata muka orang tua ini sangat menyeramkan, bagian di atas sidung penuh goresan bekas luka serupa sebuah semangka yang diiris kian kemari, rambut dan alisnya juga terkerik licin, kedua matanya bersinar galak, wajahnya sangat menakutkan. Semua orang juga terkesiap menyaksikan wajah yang seram ini. Si kakek tertawa, haha, jangan takut, biar mukaku jelek, tapi hatiku sangat baik, seorang pedagang sejati. Jika mereka datang dengan bertangan kosong untuk menermat, kedatanganku justru membawa barang dagangan dan ingin jual beli secara adil. Memangnya barang dagangan apa yang kau bawa, bolehkah diperlihatkan kepada hadirin di sini ujar Lam Kiong Siang Ju dengan tersenyum. Wah, tampaknya Lam Kiong Ceng Ju juga seorang pedagang, kata kakek itu sembari menuang semua isi karungnya. Ternyata isinya adalah buah kepala manusia yang sudah terguyur air hujan sehingga putih pucat. Semua barangku ini masih segar dan baru, sebuah kepala bertukar dengan sebuah peti, jual beli ini tentu cukup adil bukan? Satu kepala tukar sebuah peti, hektometer, jual beli ini memang pantas, cuma ku kira barang daganganmu sudah tidak segar lagi, jengek Siang Ju. Oh, apakah kau minta barang yang lebih segar? Tanya si kakek. Mendadak Lam Kiong Siang Ju melompat ke sana dan mengangkat sebuah peti, serunya, jika sekarang juga ku potong kepalamu sendiri, maka peti ini akan ku tukar. Eh, jadi atau tidak bisnis kita, kenapa Ceng Ju mesti mengincar jiwaku sahut si kakek dengan tertawa sambil melangkah maju? Selagi semua orang melenggong, mendadak sebelah kaki si kakek menyampar sebuah kepala manusia yang dituhangnya dari karung tadi, langsung kepala itu menyambar ke muka Sumationg Tian. Berbareng itu sebelah tangan si kakek terus meraih peti yang dipegang Lam Kiong Siang Ju, tangan lain juga memotong pundak Lam Kiong Hu Jin, sedangkan kaki kanan terus menyampar pula sehingga sebuah kepala kembali mencelat menuju ke muka Loh Ih Sian dengan keras. Beberapa gerakan itu seakan-akan dilakukannya secara bersamaan. Keruan semua orang melenggat. Dalam pada itu Sumationg Tian juga kaget ketika mendadak sebuah kepala manusia menyambar ke arahnya, seketika ia tidak sempat mengelak, cepat ia mengebas dengan tangan sehingga kepala itu mencelat jauh keluar ruangan. Habis itu baru mendadak teringat olehnya wajah kepala tadi seperti sudah dikenalnya, yaitu salah seorang anak buahnya sendiri. Keruan hati terkesiap, rasanya mual, isi perut hampir tertumpah keluar seluruhnya. Ia membentak dan menghantam pula dengan dasyat. Dalam pada itu Loh Ih Sian menggeser ke samping sehingga kepala manusia tadi menyambar lewat di tampingnya dan beluk, membentur dinding. Sedang Lam Kiong Siang Ju berusaha mempertahankan petinya, tiba-tiba dirasakan tenaga dasyat menyodok tiba, sekuatnya ia bertahan. Pada saat hampir sama Lam Kiong Hujan lantas menabas, ia balas memotong pergelangan tangan si kakek. Sambil bergelap kakek itu meluncur ke samping, peti Lam Kiong Siang Ju ikut tertolak ke depan karena kehilangan imbangan, saat itu juga Sumat Tiong Tian lagi menghantam dan tepat mengenai peti, berat, seketika peti jatuh terbuka dan isinya berhamburan. Diam-diam Lam Kiong Peng terkejut, sekaligus kakek itu menggunakan tangan dan kakinya untuk keren nyerang empat orang dengan care yang berbeda, Kung-funya sungguh sangat liai, mengapa selama ini tidak terdengar asal-lusul seorang tokoh kosin seperti ini? Si Hwasyo tua tadi tersenyum dan berkata tenaga dalam Lam Kiong Si Chu sungguh hebat, pukulan Lam Kiong Hujan juga sangat gesit, bicara sejujurnya kalian sudah terhitung lumayan. Mengenai si Chu yang ini, ia melirik Sumat Tiong Tian sekejap, lalu menyambung, dia tidak lebih serupa anak yang baru masuk sekolah dasar, bila ingin maju masih harus belajar lebih giat lagi. Dan bagaimana dengan diriku tanya loh Ihsian sambil melompat maju dan menyerang si Hwasyo? Akulah pengujinya, jangan salah sasaran seru si kakek kelimis tadi sambil mengadang di depan loh Ihsian, tangan terangkat, kontan ia colok kedua mateloh Ihsian. Dalam keadaan demikian, loh Ihsian tidak sempat menarik kembali pukulannya untuk menangkis, tak terduga mendadak ia mendongak sedikit, ia pentang mulut terus hendak menggigit jari lawan. Keruan kakek kelimis itu terkesiap dan cepat tarik kembali tangannya. Haha, boleh juga, dengan cara menggigit ini sudah terhitung lulusan kelas menengah, seru si Hwasyo. Huh, terhitung jurus serangan macam apa ini jengek si kakek kelimis. Oh, belum pernah kau lihat? He he, tampaknya engkau perlu banyak menambah pengalaman, ejek loh Ihsian. Sembari bicara kedua orang sudah saling gebrak lagi, hanya sekejap saja belasan jurus sudah lalu. Meski Keru bertempur loh Ihsian tampak serabutan tapi serangannya justru sangat berbahaya, sama sekali si kakek kelimis tidak mampu mengatasinya. Suma Tiong Tian sampai melongar menyaksikan pertarungan mereka. Tak tersangka di dunia persilatan sekarang masih ada beberapa jago lumayan seperti ini, bila mana harusku binasakan mereka sungguh rasanya tidak tega, ucap Tito Jin berjubah biru tadi. Mendadak Lam Kiong Peng Mendengus, Hektometer, jika setiap penghuni Kunmotsu cuma punya kepandayan seperti mereka ini, maka ketakutan orang Kangou terhadap kawanan iblis dari Pulau Hantu itu sebenarnya agak berlebihan. Eh, kau tahu kami datang dari Kunmotsu anak muda tanya si Tito Jin dengan mati melotot. Lahiriah bajik, hati ternyata kejam dan keji, ucapan licin kungfu tidak lemah, usia pun rata-rata sudah mendekati waktunya masuk peti mati, orang begini jika tidak datang dari Kunmotsu masakah mungkin datang dari tempat lain Jenge Lam Kiong Peng. Hahaha, bagus seru Tito Jin berjubah biru dengan terbahak, anak muda memang lebih cepat berpikir. Belum lanjut ucapannya Lam Kiong Peng telah jemput sebatang pedang di lantai terus menusuk. Tito Jin itu tidak mengelak melainkan cuma mengebaskan lengan jubahnya kontan pedang terbelit oleh lengan jubah yang longgar itu. Tak terduga pedang Lam Kiong Peng yang kelihatan keras itu, sebenarnya cuma serangan pancingan belaka, mendadak ujung pedang bergetar terus menyambar ke samping, ialu secepat kilat menusuk lagi dari arah lain. Lengan jubah si Tito Jin membelit tempat kosong, tahu-tahu ujung pedang lawan menyambar lagi ke tenggorokannya, sungguh tak terpikir olehnya anak muda belia ini menguasai ilmu pedang sehebat ini. Cepat ia menyurut mundur dua-tiga selangkah. Si Hwasyo tua berkerut kening, nyata dia terkesiap ucapnya, aha, si Cu Cilik ini sungguh anak berbakat. Apabila kau mau ikut kami ke lautan sana, tanggung. Dalam waktu sepuluh tahun pasti akan menonjol dan menjagoi dunia Kango. Huh, Lam Kiong Peng adalah seorang lelaki sejati mati pun tidak sudi berkomplot dengan kawanan iblis, seru Lam Kiong Peng. Lam Kiong Peng si Hwasyo menegas, jadi dirimu inilah putra sulung Lam Kiong San Cheng sekarang ini. Betul teriak Lam Kiong Peng, berbareng pedang menyabat sambil menggeser ke samping. Si Hwasyo tua mengelak dengan ringan, katanya. Lam Kiong si Cu, rasanya pada ritua menjadi terpikat oleh bakat putramu ini dan ingin memboyong segenap anggota keluarga Lam Kiong ke pulau sana untuk menikmati hidup bahagia bersama. Tapi bila si Cu sendiri berkeras pada pendirianmu, kami juga tidak boleh membiarkan harta benda ini digunakan sebagai deni kejahatan kawanan tua bangka di Cu Sintu sana, apalagi kalau putramu yang berbakat ini sampai diperalat oleh mereka, tentu urasan akan tambah runyam. Maka terpaksa hari ini kami mesti melanggar pantangan membunuh. Tiba-tiba pikiran Lam Kiong Siang Ju tergerak, serunya cepat, Jite dan anak Peng, berhenti dulu semuanya. Lam Kiong Peng segera melompat mundur. Sedangkan Loh Ih Sian melancarkan pukulan dasyat untuk memaksa mundur si kakek kelimis, habis itu ia pun melompat ke samping Lam Kiong Siang Ju sambil berkata, Toh Ako, jangan kau percaya kepada ocahan Ho Sio ini. Penghuni Kun Mo Tzu kebanyakan adalah manusia jahat dan orang buangan, Sebaliknya penghuni Cu Sintu adalah kaum kesatria dunia persilatan yang mengasingkan diri tidak perlu bicara urusan lain, melulu nama Kun Mo dan Ca Sintu saja sudah merupakan pemberdaan yang menyolok, urusan sekarang sudah telanjur begini, biarlah kita hadapi kawanan iblis ini sekuatnya. Segera Suma Tiong Tian menyata ke A setuju, betul, gempur saja. Segera Lam Kiong Siang Ju berkata pula, antara keluarga Lam Kiong sudah ada perjanjian dengan Cu Sintu yang telah berlangsung selama ratusan tahun, tentang siapa baik dan siapa jahat bukan urusan kita, yang jelas tidak mungkin kurusak perjanjian leluhur yang sudah ada. Urusan hari ini biarlah ku selesaikan langsung dengan Tai Su saja. Jika begitu, jadi si Cu bermaksud menantang bertarung denganku satu lawan satu tanya si Hu Sio dengan sinar matu gemerdep. Begitulah maksudku, jawab Siang Ju. Dan bagaimana pula jika hasil pertandingan kita sudah jelas tanya si Hu Sio tua. Bila ku kalah, maka segala urusan keluarga Lam Kiong ku serahkan kepada semua kehendakmu, jawab Siang Ju dengan tegas dan mantap. Loh Ih Sian dan lain-lain yakin ilmu silat Hu Sio tua ini pasti sangat tinggi dan sukar diukur, tapi mereka pun tahu tak Lam Kiong Siang Ju yang pendiam dan cermat, tidak nanti berbuat sesuatu yang tidak yakin berhasil, sebab itulah meski merasa ragu, namun tidak ada yang bersuara. Si Hu Sio tua tersenyum, katanya sambil mengerling ke arah kedua kawanya, Sebenarnya aku tidak keberatan atas terantangan Lam Kiong Si Chu ini, cuma sayang, kedua kawanku ini jelas tidak dapat meluluskan. Serentak si jubah biru dan si kakek kelimis berseru, ya, tidak. Loh Ih Sian dan lain-lain menjadi heran, jelas pertarungan ini menguntungkan pihak mereka, mengapa kedua orang ini menolak dengan tegas. Lam Kiong Siang Ju tertawa, haha, rupanya tidak meleset dugaanku. Dugaan apa tanya si Hu Sio? Tertawa Lam Kiong Siang Ju terhenti, ucapnya pelahan, orang bilang teh Ihujin mahir ilmurias yang tidak ada bandingannya di dunia ini, setelah bertemu sekarang memang harus kupuji ternyata tidak bernama kosong. Cuma sayang, betapa cermat tindakanmu tetap melupakan sesuatu. Hati semua orang sama tergetar, sama heran atas ucapan Siang Ju ini. Pelahan si Hu Sio menjawab, melupa kenapa? Meski Hujin bicara dengan alim serupa seorang paderi saleh, tapi engkau lupa bahwa seorang Hu Sio harus menjalani pembaptisan dengan kepala diselomoti api dupa. Engkau tidak membawa tasbih pula, meski memakai kasa, jubah kaum Hu Sio, tapi kaki memakai sandal orang awam. Yang lebih kentara lagi adalah wajah Hu Jin yang dibuat kering, namun kerlingan matamu tidak berubah, mana mungkin seorang paderi saleh selalu main meta. Hw Sio tua itu terdiam sejenak, mendadak ia tertawa ngekek, katanya, ah, rupanya aku terlalu menilai rendah keerdasan kalian, sebab itulah aku telah bertindak ceroboh. Sungguh hebat juga dapat kau lihat samaranku. Tadi aku pun tidak seharusnya menggunakan gemak irama iblis dan tari pembetot sukmas sehingga dapat kau terkatek I Hu Jin pasti berada di sekitar sini. Yang lebih tidak pantas lagi adalah aku menyamar sebagai Hu Sio, padahal di dunia ini mana ada Hu Sio yang punya metu jelis serupa diriku? Tanda petik. Waktu semua orang memandangnya, meski wajahnya kelihatan kering, namun kerlingan matanya memang jalang. Mau tak mau semua orang sama. Gegetun di samping memuji kemahiran penyamaran Teg I Hu Jin yang luar biasa berbarang juga mengagumi ketajaman metelam Kiong Siang Ju, orang lain tidak tahu samarannya, tapi dia ternyata dapat mengetahui Hu Sio tua ini adalah samaran Teg I Hu Jin. Di tengah tertawa merdunya, pelahan tangan si Hu Sio mengusap dan menarik muka sendiri, ketika ia membuka tangan, tahu-tahu Hu Sio tua yang salah telah berubah menjadi seorang perempuan setengah baya dan masih sangat cantik mempesona. Setelah jejak Hu Jin ketahuan, kenapa tidak lekas pergi saja, memangnya perlu mengalirkan darah di sini kata Siang Ju. Teg I Hu Jin mengerling genit, ucapnya, kami bertiga melawan kalian berlima memang terasa kalah kuat, cuma sayang, betapapun cerdik Lam Kiong Cheng Chu tetap melupakan sesuatu. Nyata, suaranya sekarang telah berubah menjadi halus merdu. Melupakan apa tanya Siang Ju. Teg I Hu Jin tertawa ngikik, kau lupa bahwa selain mahir merias dan mengubah suara, Teg I Hu Jin masih menguasai sejenis kepandaian yang tidak ada bandingannya di dunia. Tanda petik. Tergerak hati Lam Kiong Siang Ju, serunya mendadak, hah menggunakan racun maksudmu. Tanda petik. Betul, kembali dapat kau terka dengan Jitu, ajar Teg I Hu Jin. Cuma sayang kini sudah terlambat. Serentak Lam Kiong Siang Ju menyurut mundur sambil mementak lekas tahan nafas. Sudah ku katakan terlambat, masa engkau tak percaya ujar Teg I Hu Jin dengan tertawa. Saat ini kalian sudah mengisap hawa racun yang tak berwujud dan tak berbau, dalam setengah jam kalian akan mati dengan tubuh membusuk, apa gunanya sekarang kalian mau menahan nafas? Selama hidupku senantiasa Teg I, senang, jika lebih sering tidak senang tak mungkin orang Kango memberi nama julukan Teg I Hu Jin pada aku. Ia merabah rambut pada pelipisnya, lalu berucap pula dengan tersenyum manis, jika saat ini kalian mengaku salah dan mau menurut kepada perkataanku, bisa jadi akanku beri ampun kepada kalian dan menawarkan racun yang kalian isap. Kalau tidak, selang setengah jam ia gi, biarpun Tabib Sakti Hoa Tu lahir kembali juga tidak mampu menyelamatkan kalian. Muka Lam Kiong Siang Ju tampak pucat, dan peratnya, huh, ngaco belo, betapapun kau putar lidah tetap takanku percaya. Teg I Hu Jin tertawa senang, hihi, meski mulutmu keras, padahal dalam hatimu sudah percaya betul tidak? Soalnya engkau tentu sudah pernah mendengar cerita orang Kango bahwa kabut wangi pencabut nyawa Teg I Hu Jin tidak berbau dan tidak berwujud, kalau tidak segera minum obat penawar, dalam jarak seluas tiga tombak baik manusia maupun hewan, asalkan keciprat setitik saja kabut beracun itu tidak ada yang dapat hidup lebih dari satu jam. Cuma sayang kabut ini tak dapat mencapai jauh, dengan susah payah aku menyaru sebagai hosyo tua dan menuju ke sini di bawah hujan, tujuanku adalah membuat kalian tidak berjaga-jaga, dengan begitulah baru dapat ku masuk ke ruangan ini dengan leluasa dan dapat meracun mati kalian dengan mudah. Dia bicara dengan berlenggak-lengguk dan main metu dengan genit. Tiba-tiba pikiran Lam Kiong pengelayang-layang, tanpa terasa teringat olehnya akan diri Kwe Giok G, diam-diam ia membatin, mengapa perempuan yang berhati keji dan jahat sama berbentuk cantik mulet? Pada saat itulah terdengarlah isian membentak, perempuan keji, biar aku mengadu jiwa denganmu. Serentak Sumationg Tian juga jemput kembali tombaknya. Tapi si kakek kelimis dan tojin jubah biru lantas mengadang di depan mereka.